bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semoga tetap semangat dan tetap sehat ya amin amin ya robbal alami oke anak-anak hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini ada sedikit tips belajar di rumah biar menyenangkan dan anti bosan ya saya yakin kalian sudah hampir satu tahun kita belajar daring ya khusus kalian kelas 10 IPS ini mungkin sudah 6 bulan lebih ya 8 bulanan lah kalian belajar daring di SMA Wahid Dasin ini tentunya kadang-kadang kita sering diinggapi rasa bosan ini ada tips-tips sedikit tips mungkin bermanfaat anak-anak yang pertama adalah set waktu istirahat selama 15 menit setiap 1 jam jadi kalau belajar 1 jam kita lihat 15 menit ya apalagi kita belajarnya itu pakai medianya di sekolahan whatsapp ya jangan kalian berpikir bahwasannya belajar di SMA Wahid Dasin itu mulai jam 7 sampai jam 12 7 sampai jam 12 itu 5 jam kenyataannya loh anak-anak kalau kita lihat guru ketika memberikan pelajaran memberikan tugas memberikan video itu nggak ada 15 menit lebih nggak ada paling mentok lah 30 menit lah ya satu jam berturut-turut itu nggak ada insya Allah ya kecuali emang mengadakan meeting meeting itu kan bisa saja satu jam begitu jadi diselah-selah jeda waktu antara guru satu dengan guru yang lain kalian bisa mengistirahatkan diri 15 menit saja ya entah itu leye-leye entah itu meregangkan tubuh entah itu bergerak entah itu minum entah itu wudhu monggo silakan ya kemudian yang kedua ketika belajar hindari kasur anak-anak ya jadi tata meja belajar tempat kita belajar itu kemudian kalau kalian suka musik bisa mainkan musik supaya semangat kemudian disiapkan juga cemilan bagi kalian yang tidak puasa ya supaya untuk mengatasi kebosanan dan ngantuk cemilannya juga banyak-banyak ya makannya juga nggak berat-berat karena makan berat itu makin menambah ngantuk begitu ini tips yang kedua tips yang ketiga kalau bingung bagaimana langsung browsing enak anak-anak hari gini kita browsing itu sesuatu hal yang mudah ya kita bisa tanya apa-apa kembah google itu bisa ya beda ketika di sekolahan kalian tanya pelajaran fisika ke guru matematika ya mungkin bisa jadi guru matematikanya nggak tahu ya kalian tanya pelajaran sosiologi ke guru agama juga paling juga beliunya sudah lupa ya jadi guru itu paling ya kebanyakan dari mereka itu menguasai satu mapel yang mereka itu emang ke ahli di bidang itu tapi coba kalian tanya ke mbak google mbak google itu bisa tanya apapun kalian bisa tanya matematika bisa tanya sosiologi bisa tanya ekonomi bisa tanya agama atau bisa tanya apapun begitu ya jadi jangan jangan kalau bingung jangan dibiarkan tetap dengan kebingungan maka browsing lah anak-anak nggak apa-apa kecuali kalau ujian nggak boleh browsing ya karena ujian itu harus jujur yang keempat anak-anak diskusikan materi belajaran kalian bareng via bareng temenmu via video call ya kenapa kok nggak via telepon saja video call itu bisa ketemu anak-anak tatap muka anak-anak jadi kalian bisa sedikit refresh ketemu temenmu meskipun hanya bercakap-cakap via video call atau via meet ya atau via zoom monggo silahkan via apapun begitu tanya jangan dibiarkan kalian itu ketika tidak mengetahui apapun ya atau tidak mengetahui apa-apa bingung terhadap apa-apa kalian tidak mencari bagaimana memecahkan kebingungan itu oke anak-anak ini insyaallah empat tips yang saya bagi hari ini ya next lanjut kita akan bahas soal kita yang kemarin sudah dikerjakan ya insyaallah sudah ya sekarang kita lihat nomor yang pertama nomor 1 emang soalnya ya tentukan nilai sinas kosinas dan tangan untuk setiap sudut P dan R pada setiap segitiga siku-siku di bawah ini oke saya coba segitiga yang ini dulu oke berarti kalau segitiga itu saya gambar lagi anak-anak segitiganya begini kalian nanti gambarnya yang lurus ya begini gambarnya anak-anak nah segitiga ini yang ditanya adalah sudut P mana P ini P P disini P nah P disini ini kita cari sudut P dulu oke dimana P Ki adalah 4 ini 4 ini P Ki Ki R adalah 8 Ki R 8 otomatis kita bisa cari PR anak-anak ya PR dimana PR sama dengan pakai kita gores anak-anak akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat 16 8 kuadrat 64 16 tambah 64 67 80 anak-anak akar 80 80 kalau kita bagi dengan 16 gimana kita sederhanakan 16 dikali 5 ya 16 keluar dari akar berarti 4 ya berarti 4 akar 5 nah setelah dapat 4 akar 5 ini anak-anak mas letakkan disini 4 akar 5 nah baru kita bisa jalan dari sini sin 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 P berarti sin itu sin demi ingat ya kalau P nya disini depannya dimana depannya disini de oke minya mana miringnya miringnya disini demi oke ini apa samping berarti sin 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 Kalikan dengan akar lima per akar lima. Berarti dua per akar lima kali akar lima itu lima. Ini tetap akar lima. Begini anak. Selesai. Sin selesai. Sin P. Sekarang kalau kos P. Kos masih ingat ya. Kos itu adalah kos sami. Berarti kos P berarti yuk sami anak. Samping dibagi miring. Mana sampingnya tadi? Sampingnya empat. Miringnya adalah empat akar lima. Berarti empat per empat akar lima. Kita coret ya. Nah berarti hasilnya cuma satu per akar lima. Kita kalikan dengan akar lima supaya akarnya tidak di bawah. Merasionalkan akar anak-anak. Berarti hasilnya adalah satu per akar lima kali akar lima itu lima. Ini tetap akar lima. Seper lima akar lima jawabannya. Kemudian tangan-tangan. Masih ingat tangan? Tangan di mana? Tan? Tan desa. Iya. Tan desa anak-anak. Oke. Berarti tangan P adalah depan dibagi samping. Depannya delapan, sampingnya empat. Berarti delapan per empat. Hasilnya adalah delapan bagi empat. Dua. Selesai anak-anak. Oke. Kita sudah punya P-nya selesai. Untuk yang pertama ini. Saya bahas yang pertama dulu. Ini ya. Oke. Lanjut. Sekarang R. Kalau R gimana? Nah, tetap. Karena ini merah, saya tak ganti pulpen. Pulpen saya, saya ganti dengan hitam misalkan ya. Kita tetap pakai ini. Kita tetap pakai ini. Tadi kan P-nya. Sekarang R-nya. Saya gambar dulu. Sini. Anggap lurus ya, Nana ya. Oke. Karena susah sekali ini. Gue ambilnya gambar dengan menggunakan komputer seperti ini. Oke. PR-nya sudah tahu ya. Coba kita lihat tadi PR-nya berapa ya PR-nya. PR-nya adalah empat akar lima. Saya tulis di sini ya. Empat akar lima. Empat akar lima. Oke. Sekarang kita pakai sudut yang R, anak-anak. Sudut R. Sudut ini. Kalau sudutnya adalah R, maka depannya mana? Depannya pasti empat. Ini jadi depan, anak-anak. Kalau tadi sudutnya P, empat ini dari samping. Hati-hati ya. Jadi tergantung dari sudutnya, anak-anak. Oke. Sudutnya mana dulu? Kalau sudutnya P, empat ini jadi samping. Tapi kalau sudutnya R, anak-anak. Kalau sudutnya R, ini sudutnya. Maka empat ini jadi depan. Ini jadi samping. Ini tetap jadi miring. Oke. Berarti kalau dicari sin R. Nggak ingat ya. Sin itu sin demi. Depan dibagi miring. Berarti empat dibagi empat akar lima. Kita coret ya. Berarti seper akar lima. Seper akar lima dalam matematika menjadi seper lima akar lima. Sama kayak tadi ya. Caranya sama ya tadi ya. Oke. Sekarang kos. Kos R. Kos R itu adalah kos sami. Samping dibagi miring. Samping. Delapan dibagi miring. Empat akar lima. Berarti delapan per empat akar lima. Saya coret ya ini ya. Berarti dua ya. Hasilnya adalah dua per akar lima. Dalam matematika dua per akar lima jadi? Dua per lima akar lima. Ya akar limanya jadi di atas sana. Oke. Sekarang tangan. Tangan R. Tangan R tan itu desa. Depan dibagi samping. Depannya empat. Sampingnya delapan. Berarti empat per delapan. Berarti tangan R adalah dibagi empat satu. Dibagi empat dua. Berarti satu per dua. Selesai anak-anak. Oke. Sudah ya. Yang A sudah selesai. Sekarang kita lihat yang B. Yang B ini ya. Yang bawah ini ya. Yang B ya. Yang B itu yang bawah ini. Oke. Yang ditanya adalah P dengan R. Knya enggak. P dengan R. Oke. Saya gambar dulu. Yang B. Saya gambar dulu. Anggap lurus ya. Ini P, R, ini Q. Ini siku-sikunya di sini. Oke. Ini 11, ini 7. Langkah pertama. Cari PR-nya dulu anak-anak. Oke. PR itu karena sisi mirimnya sudah diketahui. Maka P, kok PR ya? P, Q ya maaf anak-anak. P, Q ya anak-anak. P, Q. P, Q itu adalah sisi mirim dikurangi sisi tegak. Sisi mirimnya adalah PR. Kita kuadratkan. Dikurangi dengan sisi tegaknya Q, R. Begini. Hati-hati ya. Kalau tadi kan yang diketahui, yang ditanya adalah sisi mirimnya anak-anak. PR ini sisi mirimnya. Berarti ini ditambahinnya. Tapi kalau yang ditanya adalah sisi tegaknya, seperti ini kan sisi tegak mirimnya sudah diketahui ya. Berarti dikurangi. Hasilnya adalah akar dari, akar dari, bentar. Kok cendretnya kenapa ini? Akar dari PR-nya adalah 11 kuadrat, dikurangi QR-nya 7. Berarti akar 11 kuadrat, dikurangi 7 kuadrat, 11 kuadrat, 1, 21. 7 kuadrat adalah 49. Hasilnya adalah akar 121 dikurangi 49. 121 kurangi 50, dia 71. Berarti 72. 72 itu 36 dikali 2 ya. Ya, 36 keluar dari akar 6. 6 akar 2. Ini adalah PQ. Saya tulis di sini 6 akar 2. Oke, saya tak ganti pulpen biar kelihatan merah ya. Terus, kita cari. Berhubung kita pengen sudutnya. Sudut P, berarti ini P-nya. Oke, maka depannya mana? Depannya P, pasti 7. Ini depan anak-an. Sampingnya P adalah ini. Ini sah. Ini tetap ini. Miringnya tidak berubah anak-an. Miringnya tetap ya. Sehingga kalau saya punya sin P, sin P itu adalah sin demi. Depan dibagi miring. 7 per 11. Selesai. Kos P, kos P. Kos P adalah kos sami. Samping dibagi miring. Sampingnya 6 akar 2. Miringnya 11. Dibagi 11. Selesai. Tangan, tangan, tangan. Tangan P. Tangan itu tan desa. Depan dibagi samping. Depannya 7. Sampingnya 6 akar 2. Berarti 7 per 6 akar 2. Oke. Saya kalikan dengan akar 2. Supaya akar 2-nya naik ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 7 per 6 kali akar 2. Kali akar 2 ini kan 2. 6 kali 2, 12. 7 per 12 akar 2. Gini ya, anak-anak. Selesai. Ini adalah untuk yang P. Oke. Untuk yang Ki bagaimana? Sebentar. Saya ganti Jau. Coba ya. Ki, PR. Sekarang yang R, anak-anak. Saya jadikan satu saja. Sekarang sudutnya R. Kalau sudutnya R, depannya mana? Hijau ya. Ini lihat yang hijau ya. Kalau R, depannya pasti 6 akar 2. Ini depan. Sampingnya ini samping. Oke. Miringnya tetap yang ini. Lihat yang hijau ya. Lihat yang hijau ya. Sekarang kita coba cari. Ya. Sin R. Sin R itu adalah sin demi. Depan dibagi miring. Lihat yang hijau. Depan. Dibagi miring. Berarti 6 akar 2 dibagi 11. Berarti sinnya adalah. Mana kursornya? 6 akar 2 dibagi 11. Gini ya, anak-anak. Oke. Kos, 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 kos. Kos R. Yuk, kos. Kos, sami. Samping. Lihat yang hijau. Samping. Sampingnya 7. Miringnya 11. Berarti kosnya 7 per 11. Oke. Tangan, tangan, tangan. Tangan R. Tan desa. Depan dibagi samping. 7 per 6 akar 2. Depan dibagi samping. Depan. Sorry, anak-anak. Pakai yang hijau ya. Tan desa. Depan itu 6 akar 2. Dibagi sampingnya 7. Akhirnya saya salah juga ya. 6 akar 2 dibagi 7. Selesai ya, anak-anak. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata sin P yang ada di merah ini menjadi kos R. Ya, oke. Kos menjadi sin. Lihat. Tangan menjadi kebalikannya. Oke, kenapa? Karena dia segitiga yang sama, anak-anak. Satu segitiga cuma sudut panjangnya berbeda. Seperti halnya kita memandang matematika. Kalau sudut pandang-pandangan terhadap matematika adalah pelajaran yang susah. Maka sebagus apapun guru pengajarmu. Secanggih apapun guru lesmu. Sebanyak apapun buku-bukumu. Tidak akan benar bisa membawa pada kamu kesuksesan di dalam matematika. Karena semuanya itu tergantung mindset. Tergantung sudut pandangmu seperti apa. Kalau sudut pandang positif. Ya, melihat pandemi positif. Maka otomatis kita bisa menjadi orang tangguh dikala pandemi. Bukan menjadi orang-orang yang berputus asa. Oke, anak-anak. A, B sudah saya jawab. Sekarang yang C coba dikerjakan sendiri ya. Oke, anak-anak. Tidak mungkin cuma itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.